yo whatsapp bro jadi di berita kali ini jadi ada Elon Musk itu menyatakan dia menyebutkan Bitcoin tidak bisa gantikan uang karena beberapa alasan ya teman-teman nah apa saja alasannya yuk kita simak artikelnya dari lagi cuan nah jadi CEO Tesla ini Elon Musk dalam acara debiwork mengatakan Bitcoin tidak akan mampu menjadi sistem moneter untuk dunia menurutnya Bitcoin akan sulit untuk menjadi alat pembayaran peer-to-peer apabila tidak mengadopsi second layer network oleh karena itu Bitcoin memerlukan kripto lain seperti dogecoin atau ethereum yang mampu melengkapi peran Bitcoin agar mampu menjadikan kripto menjadi alat pembayaran yang dapat diandalkan nah itu katanya ya di acara debiwork kemarin nah jadi Elon akhirnya mengaku kepada publik memiliki Bitcoin dogecoin dan ethereum sebagai aset investasi pribadi kenapa ia memiliki ketiga gitu itu ternyata Elon melihat adanya manfaat dengan mengkombinasikan kripto yang memiliki tingkat transaksi tinggi dan transaksi yang lebih murah nah sementara itu tidak sedikit juga yang tetap meramalkan Bitcoin mampu menggantikan peran uang fiat kurang dari 30 tahun ke depan jadi sebanyak 54% dari 42 ahli kripto yang disurvey oleh platform finder.com yak yakin pada tahun 2050 dunia akan segera mengadopsi penggunaan Bitcoin yang disebut sebagai hyperbatch koinization bahkan sebanyak 29 persen responden menyatakan hal ini akan terjadi lebih cepat dari 2035 nanti ya nah ini yakin Bitcoin menggantikan uang fiat keyakinannya 54 persen kemudian sama keyakinan untuk menggantikan fiat lebih dari eh 2035 itu 29 persen dan perkiraan nilai Bitcoin di tahun 2025 itu 150 ribu dolar nah saat ini bank sentral di berbagai dunia sudah mulai mengembangkan mata uang digital karena tidak mau ketinggalan dengan aset digital yang berkembang pesat menurut survei dari bank for international settlements 86 persen bank sentral sedang mempelajari mata uang digital tetapi ada juga suara pesimis termasuk gubernur bank sentral Amerika Jeremy Powell yang menyatakan kripto gagal menjadi alat pembayaran yang layak nah itu ya teman-teman jadi bagaimana pendapat teman-teman tentang tentang pernyataan ini silahkan komen-komen di bawah baik-baik